Halo guys, kembali bersama saya di channel Aliensky Cell Kita kedatangan apa dengan Tipe Vivo Y1S? Ya, ini dia guys Kita mencoba untuk membuka casingnya Ya, dapat anda saksikan Di layar LCD Vivo Y1S ini Udah mati sebelah Ya, ini dia guys Ya, udah hitam sebelah Dan user minta ganti untuk LCD baru Oke guys, kita mencoba untuk membuka slot SIM cardnya Oke, kita menggunakan jelum Dan langsung saja dicabut Atau dikeluarkan SIM cardnya Ya, langsung saja kita mencoba untuk membuka casing belakangnya guys Ini dia guys Agak keras sedikit casing Apanya ini Karena saya rasa ini masih belum pernah dibuka Oke, ini dia guys sudah mulai terbuka ya guys Oke, langsung saja kita cabut Nah, ternyata guys itu masih atasnya gaudi Oke, langsung saja kita membuka satu per satu bomnya guys Ya, kita lepaskan satu per satu bomnya Dan kita lepaskan tutup mesin Kemudian Ya Kita mencoba untuk melepaskan soket Baik soket LCD Soket baterai Dan juga soket On-off atau volume Ya Dan langsung saja kita mencoba untuk melepaskan atau mengangkat baterainya Ini dia guys Langsung saja kita angkat baterainya Ya, pelan-pelan guys Oke Ini handphone sama sekali belum pernah dibuka ya guys Agak keras sedikit Nah, ini dia guys Oke Kemudian kita mencoba untuk melepaskan Pelindung kertas dari baterai belakang itu guys Ini dia guys Kita lepaskan saja Oke Kemudian kita Lepaskan kabel soket LCD Ya, ini dia guys Ya, ada kertas pelindung Di belakang lubang LCD itu Kita copot sedikit Oke Kemudian Kita akan mencoba untuk melepaskan atau mengangkat LCD Dengan menggunakan bantuan blur ya guys Iya, ini dia guys Saya menggunakan bantuan blur Tujuannya saya menggunakan blur disini guys Untuk melelehkan Lem-lem yang masih menangkat di LCD Oke, langsung saja kita menekan sedikit Secara pelan-pelan ya Ya, secara pelan-pelan maksud saya Di lubang LCD belakangnya Sambil mencari celah untuk Mengasih Atau memberikan Congkilan LCD Dan ternyata guys Ini dia guys Sudah Terlepas ya guys Sudah Mau Lepas Ya Ya, hati-hati ya guys Di Lihat Dari Apanya Sudah Pecah Layarnya Semua Ini akibat Jatuh ini guys Oke Kemudian Kita mencoba Melepaskan secara pelan-pelan guys Oke Ini dia guys Lemnya masih Keras Ya Oke Langsung saja dilepaskan Seringan demo Dari speaker Atas Oke Kemudian kita mencoba Untuk Membersihkan Sisa-sisa lem Yang masih Melekat Di File-nya Atau di tulang handphone Dan setelah dipastikan Semuanya sudah Bersih Dan Langsung saja Kita Menempelkan Atau memberikan Tutup Seringan Demo Speaker Atas itu guys Ya, sudah Dipasang Dan Kemudian Kita Mencoba Untuk Memberikan Lem LCD Pada Tetakan LCD-nya ya guys Ya Di Pergunakan Sesuai dengan Keperluan Dan langsung saja Saya Mengambil LCD baru ya guys Ini dia guys Itu dia masih ada Dalam kotak Masih ada Segel Ya Ya LCD-nya ini sama dengan Vivo Y91 Juga ya guys Y91C juga Sama Tipe-nya Ya Dan langsung saja Kita Memasang Dan langsung Di erat-erat Tujuannya Untuk mencari Presisinya guys Supaya rata Dengan Tatakan Frame-nya Dan langsung saja Kita Memberikan Current Satu Per-satu Ya guys Oke Kita Tunggu Sekitar Kurang lebih 15 Menit Ya guys Oke Dan langsung saja Videonya Ini Di Skip Ya guys Sekitar 15 Menit Kita Menunggu Dan Kemudian Kita Mencoba Melepaskan Current Dan Kemudian Kita Menyusun Kembali Ya Seperti yang Kita Copot Padi Yang pertama Harus Diperhatikan Soket LCD Harus Dipasang Dulu Soketnya Ya Hati-hati Guys Karena Pin Yang ada Di Soket LCD Itu Dapat Patah Atau Copot Dan Makanya Harus Berhati-hati Oke Kemudian Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dan Langsung saja Kita Mencoba Untuk Memasang Sperpat Handphone Yang sudah Kita Copot Tadi Seperti Baterai Ya guys Oke Langsung saja Kita Memasang Dulu Soket Soket Yang lain Yang lain Dan langsung saja Kita mencoba Untuk Memberikan Atau Masang Baterainya Dan langsung saja Dipasang Soket Atau Konektor Dari Baterainya Dan Kebetulan Ini Handphonenya Sudah pada Lowbed Ya guys Ya Lowbed Baterainya Lowbed Dan Saya Menggunakan Bantuan Charger Dan Ternyata Ada Logo Baterainya Guys Ya Kita Menunggu Beberapa Menit Untuk Mengisi Daya Baterainya Dulu Kemudian Kemudian Kita Mencoba Untuk Menekan Tombol Out Of Dan Ternyata Ada Logo Masuk Ke Menu Berikutnya Oke Kemudian Kita Mencoba Untuk Memasang Sepatnya Satu Per satu Ya guys Ya Ini Dia Tutup Belakang Dari Mesin Ya Guys Ya Kita Mencoba Untuk Memasang Ya Guys Oke Kemudian Kita Mencoba Untuk Memberikan Pelindung Ya Pelindung Dari Soket 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 Baterai Soket LCD Dan Soket Dari Penghubung Papan Cas Ya guys Ya Setelah Pastikan Semuanya Sudah Terpasang Dengan Dan Langsung Saja Kita Pasang Satu Per Satu Baunya Ya Ini Dia Sudah Terpasang Baunya Semua Dan Langsung Saja Ya Langsung Saja Kita Mencoba Untuk Menekan Tombol On Off Dan Ini Dia Sudah Normal Sudah Masuk Layar Wall Power Ya Ya Kemudian Kita Mencoba Untuk Memasang Casing Belakangnya Nah Ini Dia Guys Hati 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 Jangan Terlalu Ditekan LCD Karena Ini Masih LCD Baru Juga Dan Masih Lemnya Belum Kering Dan Harap Berhati Hati Supaya LCD Tidak Belangat Tidak Pecah Maksud Saya Oke Kemudian Setelah Dipastikan Semuanya Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Langsung Saja Kita Mencoba Menekan Tombol On Off Dan Ternyata Masuk Ke Wordpapa Dan Kemudian Kita Melakukan Pengisian Daya Baterai Sambil Menunggu Beberapa Menit Oke Demikian Tutorial Dari Saya Salam Teknis Yaho Terima Kasih